Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Soeharno, Desen Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi Universitas Selamat Yati Surakarta, UNISRI Saya ingin memberikan pandangan saya terkait dengan polemik yang terjadi di media sosial, khususnya Youtube Perang statement antara para pakar-pakar yang konon mengatakan sebagai pakar bambu petuk atau pering petuk yaitu statement Bang Paul dari Jogja dan Bang TIC dari Aceh Bang Paul beberapa waktu ini sering kita lihat di Youtube berburu keberadaan bambu petuk yang asli dan menjanjikan siap membeli kalau asli dengan harga mencapai miliatan rupiah sangat fantastis sekali namun dalam perburuannya di seluruh pelosok tanah air yang selalu diunggah di Youtube selalu mengatakan bahwa bambu petuk itu palsu alias tidak asli sehingga tidak terjadi transaksi sementara itu Bang TIC di Aceh Connor punya bambu petuk yang asli dan ingin menjualnya kepada Bang Paul namun dalam statement-statement yang ada ternyata keduanya ini sangat bersikukuh Bang Paul mengendaki agar Bang TIC ke Jogja sebaliknya Bang TIC mengharapkan Bang Paul bisa ke Aceh sehingga hari ini masih menjadi polemik yang luar biasa saya tidak ingin menanggapi hal itu namun saya ingin memberikan pandangan saya terkait dengan keberadaan bambu petuk dalam dimensi bidang saya yang saya tekuni yaitu bidang marketing atau pemasaran saya mengatakan bahwa keberadaan bambu petuk ini dalam pandangan saya adalah pasar semu pasar yang tidak real tetapi pasar yang dibentuk, diciptakan untuk membuat satu permintaan dan penawaran terjadi di pasar tetapi sejujurnya barangnya produknya itu tidak ada sama sekali hal ini pernah terjadi sekitar 10 tahun yang lalu di Solo geger dengan adanya gingseng gingseng ini konon diproduksi oleh CV Medical juga menjadi barang yang sangat dicari waktu itu dan Medical berani memberikan keuntungan yang beripat bagi investor yang mau menanamkan uangnya di CV Medical untuk produksi gingseng dari Medical kemudian juga kita masih ingat adanya geger anturium adanya jual beri jemani yang harganya mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah kemudian juga adanya tren akik yang sangat luar biasa dan masih banyak lagi yang semuanya itu adalah pasar semu bagi saya pasar semu ini tidak bisa bertahan lama saya memprediksi pasar semu itu hanya akan berlangsung paling lama 3 tahun setelah itu pasti pasar semu ini akan hilang dengan sendirinya karena memang tidak riil dalam konsep pemasaran sebuah produk baik barang open jasa bisa terjadi transaksi dalam jangka panjang yang pertama produk itu memberikan manfaat bagi pemiliknya yang kedua produk ini punya fitur-fitur yang menarik dan yang tiga produk itu memberikan solusi bagi pemilik barang yang bersangkutan coba kalau kita lihat tiga ini apakah terpenuhi untuk produk semacam bambu peduk tadi yang pertama kita lihat apakah bambu peduk memberikan manfaat saya belum bisa menjawabnya karena saya memang tidak pernah tahu persis manfaat yang didapat dari bambu peduk kemudian yang kedua fitur-fiturnya kelengkapan-kelengkapan yang ada di bambu peduk ini apakah juga ada dan saya juga tidak melihat tentang fitur-fitur dari bambu peduk ini yang terakhir apakah memberikan solusi dan saya pun tidak melihat bahwa bambu peduk, pering peduk ini memberikan solusi yang ada hanya mitos-mitos terkait dengan kesaktian bahwa orang yang punya bambu peduk ini akan menjadi orang yang lebih berwibawa punya kesaktian dan sebagainya namun hal itu belum pernah terbukikan sama sekali sehingga ini sebenarnya hanya mitos yang berjalan sehingga terciptalah pasar semu yang tadi kayak yang tadi saya sampaikan di depan tadi nah sehingga kami berharap kepada bapak sekalian mari kita berpikir seni kalau kita punya bambu peduk yang asli kemudian kita beli dengan harga miliatan rupiah barang itu mau kita apakan untuk apa apakah bisa bambu itu kemudian misalnya menangkal corona yang hari ini sangat luar biasa nah kalau itu memang bisa tidak ada salahnya kita punya barang itu tetapi selama ini saya melihatnya bahwa pemilik bambu peduk ini hanya mendapatkan sugesti saja dia merasa bahwa dirinya lebih pedi lebih pesadiri kemudian punya keyakinan keyakinan tertentu sehingga dalam pandangan marketing pemasaran bambu peduk ini adalah hanya semacam gimmick saja produk yang diciptakan untuk menciptakan pasar baru yang memang tidak ada kejelasan pasarnya seperti apa begitu dan mari kita cermati sebenarnya Bang Paul dan Bang TIJ kalau Anda lihat setiap kegiatannya selalu diunggah di Youtube setiap geraknya setiap aktivitasnya selalu diunggah di Youtube ada apa kegerangan coba Anda pikirkan jangan-jangan memang keduanya ini sebenarnya adalah para Youtuber-Youtuber yang menggunakan sarana dengan menciptakan bambu peduk sebagai media untuk menarik para penggemarnya menarik masyarakat agar melihatnya Anda lihat coba berapa subscriber dari Bang Paul dan Bang TIJ ada ratusan ribu bayangkan kalau dua-duanya punya subscriber yang sedemikian banyak sebenarnya yang untung siapa tentunya dari segi finansial yang untung adalah kedua-duanya baik Bang Paul maupun Bang TIJ apalagi kalau hari ini statement pernyataannya membuat kontroversi ada yang pro dan ada yang kontra ada yang memilah ada yang juga memberikan statement sebaliknya hari ini semakin menambah subscriber Anda bisa lihat youtuber-youtuber dengan jumlah subscriber yang mencapai ratusan ribu itu akan mendapatkan penghasilan jutaan rupiah perbulannya maka Mali berpikir saya tidak memponis tetapi saya melihat bahwa sebenarnya bambu peduk yang dimunculkan di tengah masyarakat ini sebenarnya adalah semacam hanya menciptakan pasar semu namun sebenarnya keduanya adalah para youtuber-youtuber yang handal ini pendapat saya dari kacamata pemasaran atau marketing silahkan saya menunggu pandangan saudara dan mari kita berpikir yang cernih sesepuh mengatakan ojo gumunan ojo kagetan semuanya harus kita terima kita cerna dengan menggunakan pikiran yang rasional dan yang bening demikian pendapat saya terkait proponra bambu peduk yang dalam pandangan saya pribadi itu hanyalah pasar semua saja dan nampaknya ini akan mencapai titik klimaknya setelah itu pembentuk tidak akan pernah lagi dibicarakan dalam jangka waktu tertentu akan muncul kembali pada momentum-momentum yang tepat selamat pagi untuk anda semuanya salam dari saya Soeharno dosen fakultas ekonomi unisi Solo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati